Oke, baik sekarang kita akan coba membahas notasi yang lebih clear tentang turunan parsial yang nanti akan bermanfaat dalam lagrang multiplication ini, multiplier ini. Misalnya kita memiliki sebuah fungsi, kita akan coba lihat mengapa notasi yang lebih clear ini diperlukan. Kita akan coba lihat sebuah kasus di sini, fxy sama dengan x plus y. Maka kita bisa langsung tahu turunan parsial terhadap x-nya, ini sama dengan 1, ini tidak ada x-nya, jadinya sama dengan 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Lalu kita set yang ada sebuah penjelasan lagi bahwa x itu sama dengan u, dan y sama dengan u plus v. Maka fx plus y ini bisa berubah menjadi apa? Oke, ini bisa menjadi... Sebentar. Nah, ini kan ini sama dengan u, yang ini adalah u plus v. Sehingga u tambah u sama dengan 2u, yang ini plus v. Oke. Sehingga f itu menjadi 2u plus v. Tapi kalau kita turunkan terhadap u, turunannya berapa? 2u diturunkan terhadap u jadinya 2, v diturunkan terhadap u, tidak ada v-nya jadi 0, 2 plus 0 jadi 2. Nah, ini menjadi cukup aneh. Kenapa? Karena x itu sama dengan u, kan? X sama dengan u. Tapi kenapa kalau diturunkan terhadap x hasilnya 1, diturunkan terhadap u hasilnya 2? Kenapa ini hasilnya tidak 1? Kenapa ini tidak sama dengan 1? Padahal u itu sama dengan x. X sama dengan u. Ini adalah sebuah fenomena yang aneh dan membuat kita perlu mengkaji. Kenapa bisa seperti ini? Oke, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ya, betul. X itu sama dengan u. Tetapi, turunan parsial f terhadap x dan turunan parsial f terhadap u itu tidak sama. Kenapa? Ketika diturunkan parsial f terhadap x, itu u-nya sama dengan... Kita mengubah u-nya sama dengan x dan kemudian y-nya konstan. Begitu ya. Oke, u-nya dirubah jadi x tapi... Dan sini y-nya mungkin tidak harus dirubah juga ya. Nantinya, kalau di sini y-nya yang konstan. Tapi ketika turunan parsial terhadap... Diturunkan f terhadap u... X ini... Change... Change... Kalau ini yang berubah u-nya begitu ya. U-nya kita ubah. Tapi kita buat v itu sama dengan konstan. V yang mana? V yang sama dengan... Kan v itu... Y sama dengan u plus v. Berarti v itu sama dengan y-min u. Begitu kan ya. Nah, ininya dibuat... V-nya... Kalau yang di sini v-nya konstan. Yang di sini y-nya konstan. Ini yang perbedaannya. Kalau yang di sini terhadap x, y-nya konstan. Kalau terhadap u, v-nya yang konstan. Padahal di sini ada x-nya juga. Yang mana x-nya sama dengan u. Nah, sehingga inilah keskenapa... Turunan parsial f terhadap x... Tidak sama dengan turunan parsial f terhadap u. Meskipun x sama dengan u. Oke. Maka kita membutuhkan notasi yang lebih jelas. Bahwa... Ketika f diturunkan terhadap x... Maka... Kita buat satu huruf di bawah sini... Memiliki makna bahwa y-nya konstan. Dan ketika kita turunkan parsial f terhadap u... Maka di sini... V-nya yang konstan. Kita keep... V-nya konstan. Oke. Nah, sehingga bagaimana? Nah, sehingga... Turunan parsial f terhadap x... Ketika y-nya konstan... Tidak sama dengan turunan parsial f terhadap x... Ketika v-nya yang konstan. Yang ini hasilnya 1. Yang ini hasilnya 2. Tapi turunan parsial f terhadap x... Itu sama dengan... Turunan parsial f terhadap x... Dengan v-nya konstan. Itu sama dengan turunan parsial f terhadap u... Yang v-nya konstan. Kalau yang ini kita sudah kerjakan. Yang ini bagaimana? Coba. Kita coba pahagi ya. Yang f-nya... F itu sama dengan apa? X plus y-nya. X-nya jadi u. Tapi... Maaf, sebentar. Salah. F-nya itu sama dengan... Nah, f-nya itu sama dengan... X plus y-nya. Y-nya diganti menjadi... Y-nya menjadi u plus v. Oke. Nah, kalau seperti ini... Bagaimana turunan parsial terhadap x-nya? Oke. Terhadap... Oke. Terhadap x-nya itu sama dengan... Ya, saat... Sebentar. Ya, ini sama... Sebelumnya ini sama dengan apa? U-nya kan sama dengan x. Berarti ini kan sama dengan... 2x plus v. Nah, kalau seperti ini... V-nya konstan... Berarti ini hasilnya akan 2. Pada saat ini... V-nya yang konstan sehingga... U-nya bergerak... Kan y-nya kita bedah... Menjadi yang u plus v. Oke. Nah, ini jadi kesimpulan seperti ini ya. Notation ini dibutuhkan... Untuk menjelaskan mana yang diam dan mana yang bergerak. Dan ini mengingatkan kita juga pada... Lagrang Multiplier... Misalnya yang sebelumnya sudah kita bahas... Di... Di sini begitu ya. GX DX GY DY... Dan ini sama dengan 0. Nah, artinya... Kita nanti bisa melihat bahwa... Ketika di sini begitu misalnya... Ketika DZ-nya diturunkan terhadap x... Misalnya Z-nya diturunkan terhadap x... Maka Y-nya yang konstan. Maka X-nya bergerak... Y-nya tidak bergerak... Tapi Z-nya juga ikut bergerak. Ketika... GZ diturunkan terhadap Y... DZ per DY... Maka... Maka dalam kondisi seperti ini... Y-nya... Y-nya bergeser dan mengakibatkan Z bergeser... Tapi X-nya 0. Oke, jadi kita tadi perlu lagi notasi yang... Clear notation ini ya. Oke... Oke... Ya ini... Sampai jumpa di video selanjutnya... Sampai jumpa di video selanjutnya... Sampai jumpa di video selanjutnya... Sampai jumpa di video selanjutnya...